Hai guys selamat pagi untuk kali ini untuk menu masakan saya untuk pagi ini saya akan tunjukkan anda inilah sebahagian daripada bahan-bahan dalam masakan saya pagi ini ini juga satu daripada masakan tradisional orang-orang dusunnya ini kamu kenal kayaknya ini pucuk-pucuk kubi yang sangat segar ah wah nampak pucuk kubi yang sangat-sangat segar hahaha yang penuh dengan khasiat nah kawan-kawan semua ini juga adalah bahan utama menu masakan saya pada pagi ini kamu kenal kan ini adalah butik ya diambil daunnya jadi dicampur dengan pucuk kubi tadi hehehe Nggak tahu apa kesudahan dia tunggu dan lihat ya hehehe Hai selamat pagi kawan-kawan nah oke di pagi ini saya akan tunjukkan anda sampai ke depan cukup sepanjang saya akan mencangkulkan dalam masakan saya pagi ini ya oke inilah sebagian berpada bahan-bahan di teman saya akan masak seputar lagi oke ini dia bahan utama nah ini pucuk kubi yang masih segar basuh baru juga sebetik-betik nah ini empat dioran masih segar dan sebelahnya ini daun pedik yang masih segar masih muda dan seterusnya ini lada sedikit lada putih ini pakai juga ini lebih naik dan seterusnya akhirnya kamu kenapa ini mempunyai nampaknya mempunyai ini namanya Sinalo de Sada yang salahnya di belakang saya rasa di tuaran dan di kutabur saya yang dibikin ini ini diantara bahan-bahan apa ini makanan tradisional dan makanan yang diantara bahan yang famous di sekitar tuaran tempat rugi dan tetap lagi oke 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 seterusnya ini satu biji mangga dan seterusnya ini kamu kenal ini kamu kenal ini kamu kenal ini kamu kenal ini ini beberapa petang tuh kau orang bilang tuh kau orang tusun bilang tuh kau kita lalu pasal lainnya nah ini dua adalah mahan utama dalam masakan maksaya pada pagi oke dan tahu apa kesuluhannya tunggu dan kita lihat apa yang akan terjadi hehehe hehehe Hai kawan-kawan sekejap lagi saya akan masak dan bantukan anda cara memasak penyediaan apa ini masakan tradisional saya pada pagi ini ini campuran lada dengan yang saya butung-butung pendek-pendek dengan yang apa nih ikan selai ini yang sedang di dikaringkan ya dikaringkan selepas ikan selai dan ladah tadi dikaringkan inilah bahan-bahan kita mah masukkan aja begini ini campuran akhirisan tuhau dengan mangga sedikit mangga ini apa ini pucuk kubi tadi dan ini adalah daun 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 batik ah oke jadi lepas itu tuangkan masukkan lagi daun batik yang sudah dipotong-potong dan sudah direbus ini apa ini ini yang daun batik ini kalau boleh kalau tidak berapa pahit mau rebus dulu nah ini dia oke pasangkan lagi nah lepas itu nah lepas itu nah lepas itu kan susah pun senang kerja ini oke jadi lepas itu nah ini lagi yang paling terakhir nah ini ini tirisan 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 tuhau dan campur dengan sedikit mangga nah oke 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 nah dan selepas ini kita tunggu beberapa minit untuk mengambil masa untuk masak lepas itu kita taruh lah itu garam aja namanya itu nah cukup cukup rasa lah yang terlepon lebih yang terlepon orang nah oke jadi selepas ini kita akan lihat apa akan terjadi hmm kawan-kawan baru siap masak hmm nah tinggal apa yang terjadi kawan-kawan jom kita tinggal apa yang terjadi hmm yeah inilah kejadian dia kawan-kawan ah sayur kampung nah sayur kampung masakan tradisional saya pagi ini pucuk ubih campur daun apa ya daun betik yang masih muda eh campur eh sedikit mangga sirisan mangga sedikit eh tuhau dan eh sedikit ladah dan yang paling terakhir ialah eh cinalau sada yaitu ikan yang ikan kering ikan salau nah ini dia kejadian dia oke hmm sedapnya hmm enggak sebar-sebar sudah memakannya oke selamat mencoba kawan-kawan he 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 he